Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung produk halal bersertifikasi. Salah satunya dengan keberadaan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika, UMUI yang baru saja mendirikan Laboratorium Halal Baru. Dalam acara Tasya Kuran Milat ke-33, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika, UMUI meresmikan Laboratorium Kimia, Mikrobiologi yang biasa digunakan untuk menganalisis produk. Lembaga ini bertugas meneliti dan memutuskan status halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Laboratorium yang berlokasi di Bogor ini mengusung konsep one-stop service for halal certification and lab analysis. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen dan konsistensi LPPOM MUI dalam upaya menjaga umat melalui pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang terjamin kehalalannya. Saat ini kita terus berpatu dengan waktu, utamanya untuk mewujudkan beberapa pekerjaan besar pada 2024. Vaksinnya halal bagi seluruh produk makanan dan minuman. Saat pandemi COVID-19 melandai Indonesia dua tahun yang lalu, LPPOM MUI mendapatkan tantangan besar dalam memeriksa kehalalan berbagai jenis vaksin COVID yang akan digunakan penduduk Indonesia. Saat ini, sektor industri halal Indonesia terus berkembang seiring dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Pencanangan Indonesia sebagai pusat halalunia. Dari Jakarta, Wilden Aulia Pratama, INews melaporkan.